Pemirsa, dua orang warga di Bojonegoro, Jawa Timur tewas usai pesta Bidoban Geras selama dua hari berturut-turut. Selain dua korban tersebut, satu orang kini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Peristiwa dua orang tewas usai pesta Miras ini berlangsung di salah satu kafe sekaligus tempat karaoke di desa Sido Bandung, Kecamatan Balen, Kepaten, Bojonegoro, Jawa Timur. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di tempat kejadian. Dua korban tewas diketahui bernama BS 44 tahun warga Mayangkawis, Kecamatan Balen, serta PN 30 tahun warga desa Sualoh, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Keduanya meninggal setelah sempat dilarikan ke rumah sakit setempat. Peristiwa bermula saat dua korban bersama empat temannya melakukan pesta Miras selama dua hari berturut-turut, mulai tanggal 20 hingga 21 Mei lalu. Namun sehari setelah pesta Miras, tiga orang dilarikan ke rumah sakit, dua di antaranya meninggal dunia. Satu korban masih dalam perawatan, sementara tiga orang lainnya dalam kondisi sehat. Mereka berlima minuman-minuman keras dari hari segera malam semasa jam 23.00 sampai jam 23.00. Kemudian mereka berlima plak. Setelah bulan kami dapat informasi salah satu orang yang berjudi Sial TV meninggal dunia di rumah sakit lemur. Kasus pesta Miras yang merenggut korban jiwa kini masih ditangani petugas Satres Krim Polres Bojonegoro. Polisi juga sudah menetapkan dua orang masing-masing pemilik kafe dan penyedia Miras sebagai tersangka. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur.